Penggodokan nama-nama calon menteri di kabinet Prabowo semakin hangat. Golkar sebagai salah satu partai koalisi Kim Plus sudah terang-terangan meminta lima jatah menteri pada kabinet mendatang. Golkar pun memastikan sudah menyiapkan sejumlah nama untuk diusulkan kepada Prabowo, salah satunya Mutia Hafid. Saya meyakini Pak Prabowo tahu benar kondisi Golkar yang banyak berisi kaum teknokrat. Orang yang dalam perjalanan karir politiknya itu ditempa dalam aspek-aspek teknokrasi. Jadi andekan Golkar dapat banyak menteri, ya bukan karena tukar ini tukar itu, tapi Pak Prabowo mengetahui benar bahwa di Golkar banyak orang dalam kategori Zaken yang dihendaki oleh Pak Prabowo. Jadi benar lima itu ya Pak? Beberapa di antaranya Menko? Saya berdoa lebih. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo maunya berapa kan. Jadi doa saya ya mudah-mudahan bisa lebih supaya Pak Tekol kan bisa berkontribusi secara real kepada rakyat Indonesia. Andekan Golkar dapat banyak menteri, ya bukan karena tukar ini tukar itu, tapi Pak Prabowo mengetahui benar bahwa di Golkar banyak orang dalam kategori Zaken yang dihendaki oleh Pak Prabowo. Oke. Jadi benar lima itu ya Pak? Beberapa di antaranya Menko? Saya berdoa lebih. Tapi kan kita nggak tahu Pak Prabowo. Tak hanya Golkar yang secara terbuka sudah menyodorkan nama bahkan menyebut jumlah kursi menteri. Partai Amanat Nasional melalui Ketua Umumnya Zulkifli Hasan juga berharap jatah Menteri Pendidikan di Kabinet Prabowo Subianto dapat diisi kader Muhammadiyah. Karena politik itu selalu ya kuat, kadang-kadang nggak bisa disarankan salah. Jadi kalau kemarin misalnya ibu dulu, kita banyak juga kemarin dulu. Itulah kebijakan, kebijakan politik, pemuasa, Menteri Pendidikannya. Tadi menurut-menurutnya besok, Menteri Pendidikan dari Bumatiyah. Di saat parpol dalam koalisi Kim mulai membangun lobi soal jatah kursi menteri, kini mencuat isu kader PDI Perjuangan disebut-sebut akan masuk dalam Kabinet Prabowo. Dua nama yang sudah beredar, yakni Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan Kepala Bin Budi Gunawan yang dikenal sebagai orang dekat Megawati. Menanggapi hal ini, Puan mengaku tidak tahu. Kurang tahu, kurang tahu. Tolong tanyakan ke mana, nggak tahu. Saya nggak tahu. Mengenai siapa dan berapa jumlah kementerian di Kabinet Prabowo, baru akan terjawab usai pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober nanti. Tim Liputan, Kompas TV Saat Golkar sudah menyodorkan nama-nama kadernya untuk masuk dalam Kabinet Prabowo, lalu PAN sudah terbuka mengharapkan dapat jatah Menteri Pendidikan, belakangan muncul kabar akan ada kadar PDI Perjuangan yang masuk dalam Kabinet Prabowo. Akankah masuknya PDI Perjuangan ke dalam koalisi Kim Plus ini mempengaruhi jumlah menteri bagi kadar parpol koalisi yang dari awal bersama Prabowo, lalu sejauh mana komunikasi PDI Perjuangan Jelang Pertemuan Mega dan Prabowo. Kami akan bahas ini bersama politisi PDI Perjuangan Ciko Hakim, bergabung juga saat ini politisi Partai Golkar Nurdin Halid, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya apa kabar? Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Bang Ciko saya mau kandang dulu deh, karena begini Bang, sudah lama kami dari kalangan pewarta mendengar kabar bahwa atau isu kadar PDI Perjuangan akan masuk sebagai Menteri di Pemerintahan Pak Prabowo. Awalnya kami dengar nama Pak Budi Gunawan, orang dekatnya Bu Mega, ditambah dengan Pak Azwar Ana. Sekarang beredar lagi kabar Pak Budi Gunawan dan Mas Hasto Kristianto. Seberapa benar atau berapa persen kebenaran dari informasi ini, Pak? Sampai hari ini kami di internal di PDI Perjuangan sama sekali tidak pernah membahas terkait siapa-siapa yang kemudian akan duduk di kabinet. Nah ini satu. Yang kedua, yang paling utama adalah kita ketahui bahwa PDI Perjuangan bukan menjadi bagian dari koalisi yang mendukung Pak Prabowo di Pilpres. Dan ini juga suatu langkah yang menurut kami longkap ya, kalau tiba-tiba terus ada kader-kader kami yang menjadi Menteri di Kabinet tanpa ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya dan di partai tentunya pasti akan dibahas bila kami akan bergabung dalam pemerintahan atau tidak. Dan sampai hari ini belum ada pembahasan khusus terkait itu di internal kami. Kami di PDI Perjuangan masih fokus untuk bagaimana kita memenangkan Pilkada Serentak dan kami yakini juga partai-partai lain juga begitu, baik yang berada di Kim, Kim Plus, atau partai-partai non-parlemen sekalipun yang kemudian juga mendukung calon-calon di Pilkada. Tetapi pada... Oke silahkan lanjutkan, Bang. Enggak usah, silahkan. Oke, karena begini, dengan pengalaman 10 tahun berada di pemerintahan sebetulnya masih ada harapan tidak dari PDI Perjuangan di pemerintahan Pak Prabowo untuk bisa berkontribusi lagi untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang sebelumnya mungkin sempat belum terwujud di pemerintahan Pak Jokowi sekarang? Ya itu kan perlu ditanyakan kepada Presiden terpilih karena untuk menunjuk Menteri, menggeser Menteri, merisafel Menteri, mengangkat Menteri, dan lain-lain adalah hak prerogatif dari Presiden yang sedang menjabat. Nah Pak Prabowo kan akan dilantik dalam waktu sebentar lagi dan yang patut ditanyakan oleh dari beliau. Pihak kami tentu tidak pernah berusaha untuk menyodorkan diri. Kami tahu diri tentunya ketika Pilpres kita berkontribusi kontestasi bukan berarti bermusuhan dalam tanda kutip karena sesungguhnya kontestasi dalam iklim demokrasi yang sehat itu suatu hal yang biasa sebuah sistem demokrasi yang sudah kita sepakati bersama juga suatu hal yang biasa dan setiap partai berada atau di luar pemerintahan sesungguhnya sedang bekerjasama bahu-membahu bagaimana membangun bangsa ini bersama dan mengisi tempat-tempat di three branches of government ada yuriskat, yurikatif, ada legislatif, ada juga eksekutif dan tidak harus semuanya berada di eksekutif bersama. Kalau di Golkar mendengar isu ini gimana meresponnya? Terutama di Kim begitu apakah merasa terusik kalaupun betul kabar ini benar bahwa ada kadar PDI perjuangan yang akan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo Gibran? Saya kira Kim tidak akan terusik, tidak terganggu kemudian justru sangat mengharapkan kenapa? Karena Pak Prabowo seorang pemimpin yang mengedepankan kerjasama mengedepankan kebersamaan untuk menciptakan kekeluargaan dalam rangka membangun bangsa ini dengan semangat kebetulan raya ini adalah antisipasi dari Pak Prabowo itu berarti ada etikat, ada semangat, ada motivasi tinggi membangun bangsa ini dalam suasana kebersamaan kita kebetulan raya dan PDIP kan prinsipnya sama dengan Jatuhi Bangsa Indonesia kebetulan raya sering kita mendengar dari Pak Hasto, Ketua Umum sehingga bergabung PDIP di dalam pemerintahan itu berarti bahwa kita membangun bangsa secara bersama-sama dan ini menurut saya karena merupakan implementasi dan pengamalan Pancasila dan Pak Prabowo adalah patrosi ganti Pancasila kenapa? kan membangun bangsa ini kita harus berdasarkan nilai-nilai kemaksaan nilai Pancasila khususnya demokrasi Pancasila inti demokrasi Pancasila adalah usaha rumfakat oleh karena itu dan bangsa ini sebetulnya dalam bertata negara, berbangsa, bermasyarakat kita tidak mengenal namanya oposisi tidak ada yang adalah kerjasama politik kerjasama membangun bangsa ini saya kira itu langkah yang balas dan tentu kita mengharapkan tapi kan sedikit banyaknya ini akan berpengaruh juga pada peran setiap partai politik di kabinet nanti Pak jadi bukan bergabung bersama-sama bangsa ini tapi sejauh ini untuk di Kim sejauh ini untuk masalah peran dari setiap partai di pemerintahan atau di kabinetnya Pak Prabowo Gibran ini pembagian porsinya bagaimana kemudian Pak? tidak ada perang ini kita hanya kita serahkan sepenuhnya dalam luar biasa politik ketua kami Pak Mahlim maupun sepenuhnya Pak Erlangga Kim itu sangat kompak, sangat solid dan sepenuhnya menyerangkan kepada pekerjaan terpilih untuk membangun, menciptakan daripada struktur kabinetnya jumlahnya berapa, jumlahnya seperti apa dan Pak Prabowo tentu akan melakukan itu dengan berdasarkan kepada visi-visinya janji-janji kampanyenya itu yang dilujukkan menuju Indonesia emas oleh karena itu seluruh partai politik yang terlalu dalam Kim itu menyerangkan sepenuhnya kepada Pak Mahlima Presiden berapa indikasi kepada Golkar berapa indikasi kita tidak akan keberatan dan tidak akan komplain kita akan mengindah sepenuhnya karena Pak Prabowo sudah mengatakan akan membangun bangsa ini dengan kabinet ahli profesional profesionalnya kita diciptakan dikotomi antara non-parpol dengan parpol di dalam parpol juga banyak profesionalis banyak orang ahli jadi jangan kita mendikotomi antara parpol dengan non-parpol dari sisi rekrutmen SDM Mas Burhan, apa yang Anda maknai dari munculnya isu ini? awalnya kami dengar BG dan Azwar Ana sekarang BG dan Hasto Anda mau maknanya bagaimana kemudian? Tanda-tanda apa ini? Ya, it takes two to tango jadi perlu dua orang untuk menari tango pertama memang Pak Prabowo itu punya tendensi untuk mengangkut seluruh kekuatan di parlemen ke dalam kekuasaan nah yang kedua membuktikan bahwa PD Perjuangan belum sepenuhnya menutup pintu untuk bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo dan itu terlihat dari keputusan Rakernas bulan Mei yang tidak secara tegas menyebut PD Perjuangan sebagai kuatan oposisi dalam pemerintahan lima tahun ke depan nah artinya potensi ke arah sana masih terbuka meskipun bukan berarti PD Perjuangan menutup pintu buat menjadi oposisi artinya masih ditimbang dan kalau misalnya itu yang terjadi terus terang ini data empirik nih ya Bung Nurdin ya data empirik studi dilakukan oleh para ahli ilmu politik negara yang tidak memiliki kekuatan oposisi itu kinerja ekonomi dan demokratik governennya itu lebih buruk kenapa lebih buruk mudah sekali sebenarnya menjelaskan ketika tidak ada oposisi itu tidak terjadi koreksi kebijakan tidak ada alternatif kebijakan yang ditawarkan kepada pemerintahan jadi yang rugi bukan hanya publik pemerintahan Prabowo juga akan rugi kalau semuanya itu seperti parade seperti kor tidak ada suara lain dan yang merugikan yang kedua adalah rakyat tidak mendapatkan saluran formal untuk menyuarakan aspirasi yang mungkin berbeda dengan kekuasaan jadi ini kerugian yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan terutama buat PD Perjuangan karena bagaimana pendudukan PD Perjuangan itu punya semacam tanggung jawab demokratik karena dalam kata PD Perjuangan ada demokrasi di situ oke tapi kenapa kemudian ada kesan bahwa Pak Prabowo ini terkesan bersikeras untuk mengajak atau merangkul semua partai terutama PD Perjuangan untuk masuk ke pemerintahan saya tidak tahu ya soal bersikeras atau tidak tapi kalau menangkapnya bagaimana kemudian kalau ada kesan yang begitu mas begini enggak kalau saya kan melihat dari statement-statement Pak Prabowo ya Pak Prabowo itu kan berkali-kali mengatakan pentingnya persatuan elit sesuatu hal yang menurut saya tidak ada presidennya dalam sejarah kita kalau seluruh kekuatan masuk ke dalam pemerintahan pada masa Ibu Mega itu masih ada satu kekuatan oposisi namanya PKB jadi bahkan pada saat itu pun masih ada kekuatan oposisi ya di saat seluruh kekuatan itu berada di belakang Ibu Mega ketika Ibu Mega diangkat sebagai presiden menggantikan khusus kemudian zaman Pak SBY itu juga gerindra bagian dari kekuatan oposisi bersama PD Perjuangan dan Hanura dua periode jadi poin saya kalau semua kekuatan berada di dalam itu selain masalah demokratik masalah koordinasi juga tidak mudah loh jadi kalau misalnya terjadi overlap satu sana sini kemudian ada persoalan berkaitan dengan jatah partai lain yang diambil itu bisa menunjukkan ketidak solidan di internal dan menunjukkan masalah kohesi atau disiplin koalisi maka komitmen check and balances yang beberapa kali sempat digaungkan PD Perjuangan jadi pertanyaan nih Bang Ciko jadi gimana ngerespon itu kalaupun muncul banyak isu seperti ini ya saya menjawabnya sama ini kan seperti dipaksakan bahwa kami harus menjawab bahwa memang sudah ada pembicaraan saya jujur menyampaikan bahwa di internal kami kami belum sama sekali membahas terkait hal ini dari Mbak Puan sendiri sudah menyampaikan berkali-kali pada wartawan bahwa beliau tidak tahu bahkan beliau terus harus tanya siapa ya gitu beliau juga gak tahu harus ditanyakan pada siapa mungkin harus ditanyakan pada sumber rumor itu sendiri kami tetap meyakini bahwa berada atau di dalam ataupun di luar pemerintahan sebenarnya sesungguhnya di dalam sebuah sistem demokrasi tetap artinya saling menyanggah pilar bangsa dan NKRI ini walaupun pilar itu kan tidak bisa berada di dalam satu titik kalau satu titik justru tidak akan balance gitu kalau pilar itu berjauhan juga bisa menimbulkan tadi keseimbangan dan saya juga sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Burhan tetapi kemudian kami juga meyakini bahwa PDI Perjuangan selama ini walaupun berada dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo selama dua periode ini tidak juga artinya meredup di parlemen ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat dan aspirasi konstituen dari PDI Perjuangan jadi berada di dalam atau di luar bagi PDI Perjuangan sama saja kami pernah berada dalam posisi kedua-duanya bahkan di era order baru sekian lama kami berada di dalam posisi yang begitu represif ditindas dan juga bahkan diserang kantornya dan lain-lain jadi untuk berada di dalam dan di luar itu bagi kami itu masalah kecil masalah yang utama adalah bagaimana kita bisa sama-sama membangun bangsa bersama dengan Pak Pegerindra Pak Pegokar Pak Prabowo Subianto dan Ibu Megawati tentunya walaupun dengan posisi-posisi yang kami sudah yakini benar oke tadi juga sempat disinggung masalah porsi menteri juga nih Pak Nurdin jadi ada ke kita tidak bicara soal PDI yang isunya muncul belakangan ini kita juga tahu bahwa Nasdem dan PKB belakangan setelah Pilpres ikut bergabung menyatakan ikut bergabung dalam pemerintah yang Pak Prabowo Gibran mendukung begitu apakah tidak khawatir bahwa jatah porsi untuk menjalankan tugas di pemerintahan nantinya akan berkurang di Partai Golkar sebelum kesitu saya mungkin berbeda sedikit dengan pandangan pendapat dalam soal penerapan oposisi dan tidak oposisi mungkin saya berbeda kalau di Barat lain memang karena demokrasinya berbeda mereka demokrasi parlementer tidak berbeda dengan kita kita demokrasi Pancasila dan pengalaman saya sebagian anggota DPR saya anggota DPR sejak tahun tahun 1997 kita tidak mengandalkan istilah oposisi hanya ada memang partai yang tidak dalam pemerintahan tapi tidak kemudian bahwa itu oposisi dan konstitusi yang adalah dan contoh saja Pak Berndi adalah penerapannya menurut saya tidak pernah kita ada oposisi contoh sekarang ini dan cek balance itu tidak hanya bahwa oposisi saja bisa bergabung contoh sekarang Pansu Saji Pansu Saji tidak akan terjadi andaikan Partai Golkar dengan partai-partai lain itu tidak setuju dengan itu itu bentuk kritikan kita kepada eksekutif jadi cek balance itu tidak hanya bahwa yang menyandami oposisi sekalipun semua dalam pemerintahan nanti idealnya gimana kalau tidak ada oposisi cek balance-nya berjalannya gimana kalau gitu Pak? ya contoh saja sekarang Pansu Saji misalnya apakah itu bukan bentuk cek balance-nya? Pansu Saji saya tanya Pembenar Ibu tadi itu adalah bentuk saya jawab ya saya jawab ya saya jawab ya oke Pansu Saji dugaan saya akan tidak berujung sesuai dengan yang diharapkan oleh publik paling ada kesepakatan-kesepakatan sehingga itu soal lain itu soal lain tapi kalau tidak ada proses daripada pendaftaran turbulensi di situ contoh kalau posisi Pak sebentar ya kalau posisi seperti di Malaysia apapun kebijakan pemulitan dia hajar apapun kebijakan benar retu-retu raya dia hajar itu oposisi di Indonesia tidak seperti itu demokrasi kita tidak seperti itu demokrasi kita demokrasi Pancasila kita harus kembalikan ke topik lagi ya kita kembalikan ke topik lagi jadi gimana untuk memastikan oposisi ini tetap berjalan kalau Anda katakan bahwa tidak ada istilah oposisi dalam pemerintah demokrasi seperti kita ini soal semantik aja sebenarnya Bung Tifal soal oposisi atau di luar kekuasaan intinya ada penyeimbang ada checks and balance kalau semua partai berada di dalam pertanyaannya berani atau tidak partai-partai tadi itu men-challenge kebijakan pemerintah yang substansial contoh waktu periode kedua Pak Jogowi mereka yang berada di dalam kekuasaan ada gak suara lain soal RUU IKN ada gak suara lain soal RUU Omnibus Law revisi undang-undang tambang kan semua sepakat itu gak ada suara lain sama sekali bahkan kemarin belum lama soal revisi undang-undang pilkada yang pengen mengandulir putusan MK itu kan semua sepakat gak ada suara lain sama sekali di internal partai-partai pendukung pemerintah jadi gak usah ngomong soal Pansus Haji kita juga tahu ujungnya Pansus Haji Menteri Agamanya tidak akan diapapain juga Bang Nurdin oke ada protes ada protes perlukan koreksi terlalu sesuatu oh iya program pemerintah tidak berjalan jadi kemudian apakah selama ini yang dikatakan misalnya tidak berberitahan apakah mereka efektif tidak efektif juga karena memang kursi kita karakter demokrasi kita tidak seperti itu nah kita ambil contoh jamannya Bung Karno ketika ada pemenang-pemenilu tidak ada pemenang-pemenilu yang mayoritas negara-negara ini hancur-hancur ada sedemokrasinya pembangun tidak berjalan sehingga kembali ke dekret 5 Juli 59 itu contoh kalau tidak sesuai pelaksana demokrasi kita justru merusak oke Bang Ciko ngeresponnya gimana Bang Ciko saya kasih kesempatan Anda lalu jauh ke zaman Bung Karno persoalan masalah posisi ini beda-beda pandangan lagi diceritanya gimana Bang Ciko saya ada kesepakat sedikit dengan Bung Nurdin juga dengan Bung Burhan ya pada prinsipnya memang alternatif pemikiran aspirasi dari masyarakat juga harus ada salurannya harus ada kanal karena bila tidak ada kanal disitu nanti akan terjadi parlemen jalanan nah ini yang kita hindari walaupun demonstrasi di jalan itu juga bagian dari demokrasi itu sendiri pada prinsipnya tapi kembali lagi bukanlah tidak mungkin juga partai-partai yang menjadi pendukung pemerintah juga menyiapkan kanal-kanal aspirasi bagi masyarakat di parlemen dan ini juga sering terjadi tadi saya sampaikan bahwa walaupun selama 10 tahun partai kami adalah partai berada di dalam pemerintahan tidak juga menyurutkan kritik-kritik teman-teman seperti Rike Diatitaloka Mas Aryobimo dan lain-lain yang berada di DPR dan ini juga bisa terjadi dengan baik jadi kita lihat saja nanti kita fokus saja bagaimana nanti pilkada ini partai PD Perjuangan berusaha untuk yang bekerjasama dengan partainya Bang Nurdin itu menang ya kan dan kalau yang sedang tidak bekerjasama bagaimana kami yang menang bukan Bang Nurdin yang menangan kalau kemudian tawaran ada kepada PD Perjuangan untuk menempatkan Menteri di pemerintahan baru berarti sudah tertutup pintu bagi PDP untuk jadi oposisi Bang Ciko tidak ada yang mengatakan begitu ya kan tapi kita juga jangan mengandai-andai kalau tawarannya belum ada nanti kalau saya jawab nanti ada yang jawab lagi siapa yang nawarin kan gitu kita tunggu saja lah pembicaraan terkait itu ke depannya terakhir untuk Anda singkat saja Mas Burhan gestur untuk PDI dan Gerindra pertama Megawati dan Prabowo ke depannya akan bagaimana melihat dinamika yang ada sekarang singkat saja ya saya bukan pengamat gestur ya Tifa tapi yang pasti memang PD Perjuangan terlihat belum menutup opsi untuk menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo jadi itu yang kemudian membuka spekulasi yang cukup kencang di kalangan wartawan termasuk Tifa karena tadi tidak ada statement resmi bahwa 5 tahun ke depan PD Perjuangan komit sebagai partai oposisi sehingga spekulasi-spekulasi berkaitan dengan jatah menteri itu akan terus muncul minimal sampai tanggal 20 Oktober ini dinamika ini masih menarik dicermati sebelum tanggal 20 Oktober 2024 Bang Ciko kemudian Mas Burhan terima kasih Pak Nurin Hale juga terima kasih sudah berdiskusi bersama kami saya selalu semuanya selamat sore